Alam Syahanafiyah, Issa, Anha Penghugat Menteri Agama RI Sebagai penjabat publik, sebagai penjabat publik dan pembantu presiden, dia tidak digunakan berbicara seperti itu. Karena lapas azan itu adalah kalimat yang tertinggi di dunia, sampai menembus ke langit yang tertinggi. Karena lapas azan itu menyebut nama penjika langit dan bumi, termasuk yang menciptakan dirinya Menteri Agama itu dan menciptakan saya. Maka tidak boleh di dalam dia melanggar presiden dia sendiri, peraturan presiden dia sendiri, waktu mengangkat dia membimbing. Di situ, dia harus membina. Membina beberapa. Islam, kristir, katulnya, kristir, budak, rongku. Dia harus membina. Tapi bukan menyamakan suara azan dengan suara anji mungkongkos. Ingat, bahwa yang menyampaikan lapas azan adalah manusia. Sedangkan anji mungkongkong adalah binatang, binatang kotor. Dan nancis. Yang menyampaikan suara azan adalah manusia. Sedangkan yang menggongkong adalah anji binatang. Dari dua itu saja, antara objek dan subjek. Itu benar-benar sama. Itu benar-benar salah. Jadi, beda dengan dibandingkannya dengan suara-suara lain. Maksud saya, dengan suara apa, om Bapak? Oh, itu prinsip. Seperti suara kenal kotor-kotor. Nah, tapi kalau di sini, ini pernyataan bakal. Sejak Indonesia merdeka, dari tahun 1945, baru ini ada memilih bicara soal azan dan anji. Soal azan dan anji, baru menteri ini. Baru pertama kali, Pak. Baru pertama kali. Bang, banyak masyarakat yang minta agar menteri di resapel, ini tanggapan-anggapan gimana? Semestinya, semestinya, dia tidak menunggu di resapel. Kalau dia sadar, sebagai umat manusia yang beragama, untuk menjaga nama besar dari Yang Mulia Presiden Jokowi Dodo mengangkat dia, dia mengundurkan diri, menteri agamanya. Karena ini terbawa, dia yang melantik. Yang melantik dia. Saya yakin dan percaya, andai kata dulu Jokowi tahu, tidak Jokowi tahu, dia akan ngomong begini, tidak akan dia dilantik jadi menteri agama. Jadi hari ini, Pak, di pengadilan pusat ini, Pak Alamsa, sudah melakukan, kita daftar gugatan. Kita daftarkan gugatan, kita daftarkan gugatan menggugat Menteri Agama Saudara Yakut Kolil Pumas. Penggugatnya ada lima advokat. Dipimpin oleh saya sendiri. Menteri Agama Saudara Yakut Kolil Pumas. Itu penggugatnya. Sudah diterima, Pak, ya? Sudah terdaftar? Sudah terdaftar, Pak. 128. Ya. Pengadilan Pusat. Ya, kita nunggu tinggal panggilan sidang. Panggilan sidang, Pak. Oke. Oke, Pak. Harapan ke depannya, Pak, Alamsa dengan gugatan ini sudah masuk pengadilan pusat. Harapan ke depannya, dia ada aman permintaan kita. Ya. Dia harus dihukum, wajib memberimakan anak yatim, dia itu seribu orang. Masukahat. かatu ke depannya. Baggian birthday- provide you the room.